mudah-mudahan belum ditutup ya kalau di atas keadaan kereta lumayan nih anunya pusatawannya nah ini adalah suasana alun-alun selatan menjelang Ramadan ini kemungkinan kalau Ramadan lebih rame lagi buat ngabugurit Nah untuk wilayah sini sudah masuk ke wilayah Sleman dan sekarang ini di depan Indogrosir nih macet ini banyak yang mau masuk Indogrosir ini sebelum lanjut nonton video jangan lupa subscribe like dan komen ya Terima kasih Halo selamat sore selamat datang di channel saya Antowayu Atmojo gimana kabarnya hari ini teman-teman semoga tetap diberikan kesehatan supaya kita masih bisa tetap jalan-jalan Oke kali ini saya new ride Nah kali ini saya pingin jalan-jalan aja ke sekitaran kota Jogja sore-sore begini ini kira-kira pukul empat sore teman-teman jadi saya pingin lihat-lihat suasana jelang Ramadan karena sekitar satu atau dua hari lagi kita sudah masuk di bulan Ramadan teman-teman Nah jadi saya pingin lihat suasananya kota Jogja biasanya kalau jelang Ramadan ini rame Nah saya kali ini start dari jalan Kiai Mojo Yogyakarta saya menuju ke arah timur ke arah Tugu Tugu Golong Gilit teman-teman Nah nanti saya di Tugu Golong Gilit itu nanti akan ke arah kanan saya akan coba masuk ke jalan Kaliogoro nanti teman-teman bagaimana suasana sore-sore begini biasanya kalau agak malam sedikit itu ditutup sih buat car free day nah saya sampai di jalan Pangeran Diponegoro Yogyakarta jalanannya lumayan tersendat cuacanya agak mendung nih teman-teman memang memang beberapa hari ini Jogja kalau sore-sore begini udah hujan gitu nah ini agak lumayan ini udah sore tapi belum hujan pokoknya saya langsung nyoba keluar di depan itu Tugu kepala putih lampu-lampunya belum nyala biar di sekitaran Tugu karena masih sekitar pukul 4 rame ya teman-teman nah di atas itu kayak ada cafe 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 nya ada di atas oh iya mudah-mudahan suara saya terdengar jelas ya nah soalnya ini saya pakai masker yang pertama yang kedua itu saya barusan setting penempatan microphone karena sebelum-sebelumnya microphone saya itu penempatannya terlalu deket dengan mulut jadi sering over gitu suaranya dan jadi pecah mudah-mudahan ini lebih jelas ya oke sekarang saya masuk di jalan Margo Utomo nah kita sampai di area jembatan kewek kalau mau ke Malioboro itu ambil yang kanan mudah-mudahan belum ditutup ya kalau di atas keadaan kereta akhir-akhir ini memang agak rame ya di Jogja karena sebentar lagi Ramadhan terus jadi wisatawan itu pada kayak ngejar situ ngejar sebelum Ramadhan tuh bis-bisnya ada banyak di parkir Abu Bakar Ali oke saya akan lewat Malioboro saya jarang-jarang sih lewat sini sebenarnya jadi Malioboro itu barusan viral ini tentang ada dua sih yang viral yaitu makanan yang jamuran di teras Malioboro nah terus yang kedua adalah viral tentang kuda kuda yang kehujanan deras nah itu viral juga di Malioboro terus ada satu lagi permasalahan yaitu tentang skuter listrik nah skuter listrik ini akhir-akhir ini sudah meresahkan ya soalnya banyak sekali pengguna yang melawan arus terus pada ngebut juga ngebut ngebut di ini di pedestriannya itu ngebut ya gimana ya sebenarnya skuter listrik ini kan awalnya dipakai pas car free day aja pas car free day cuman lama-lama pas ada kendaraan lewat juga ada skuter listrik juga gitu jadi kayak membahayakan diri sendiri dan pengendara lain begitu cuman ya saya tidak menyalahkan apa namanya pemilik pemilik skuter listrik ini yang menyewakan mereka juga lah mencari rezeki oh ini dicat ya dicatting nah bangunan-bangunan di Malioboro ini kabarnya mau di kembalikan lagi bentuknya menjadi bangunan-bangunan lawas begitu sehingga tulisan-tulisan yang ada di depan toko ini mau dihilangkan cuman gak tau ya untuk realisasinya nanti seperti apa nah kita lewat di teras 1 nah di teras 1 ini yang kemarin rame makanan yang sudah basi jamuran gitu oke saya mendekati area titik 0 km di sebelah kanan adalah gedung agung gedung agung yang dua hari yang lalu itu bapak jokowi ada disini melakukan kunjungan ini ada apa ya oh pengerjaan telekom aduh merah saya akan coba lurus masuk ke ke alun-alun utara ini lumayan rame teman-teman kawak menurut saya padahal ini hari kamis ya masih big days namun karena sebentar lagi adalah bulan ramadhan makanya para wisatawan itu kayak ngejar waktu gitu seperti yang tak bilang tadi jadi di area titik 0 km ini rame sekali coba nanti saya akan lewat sebentar melalui di eh alun-alun utara lumayan nih aninya wisatawannya nah ini alun-alun utara saya akan bila ke kiri masuk ke nanti ke pelengkung gading teman-teman jadi saya pengen menuju ke alun-alun selatan juga kalau kalau alun-alun utara sih karena di pager ya nggak ada pengunjungnya beda kalau di alun-alun selatan kemungkinan lebih rame kemungkinan oke kita sampai di pelengkung wijilan ini namanya pelengkung apa ya surah-surah begitu saya lupa namanya ini jalan wijilan sentra gudeg wijilan oke kita lewat oke di sebelah kiri itu pelengkung gading teman-teman pelengkung pelengkung gading nah saya akan coba muter muterin alun-alun selatan teman-teman bagaimanakah suasana sore-sore begini wah rame sekali ini alun-alun selatan teman-teman nah denger-denger sekarang sudah tidak boleh ada sepeda hias denger-denger tapi ada beberapa sih masih ada nah ini adalah suasana alun-alun selatan menjelang ramadhan ini kemungkinan kalau ramadhan lebih rame lagi buat ngabuburit rame ya teman-teman rame ya teman-teman kalau digeringinnya yang satu gak begitu subur banyak yang duduk-duduk di tengah gitu lebih rame daripada alun-alun utara ya seperti ini teman-teman suasana di alun-alun selatan Yogyakarta lumayan meriah oke kita tinggalkan alun-alun selatan kita menuju ke jalan protokol yang lain teman-teman nah kali ini saya mau melewati jalan Sudirman dimana disitu ada bedestrian yang banyak lampu-lampunya pasti akan indah sekali kalau malam nah ini adalah pelengkung gading yang sangat lecen nah saya dulu pernah sih naik-naik gitu sebelum ada gerbangnya itu ini kan sekarang sudah dipasangin pintu gerbang begitu ya jadi tidak boleh naik kalau dulu masih bisa dulu masih bisa naik terus foto-foto selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yaa lewat dunia lain nah ini joltank sepertinya pohon yang gede ini sudah ditebang ya di sekitar sini jadi bedengnya itu sangat kelihatan sekali bedengnya ya ternyata di utara sana sudah mendung sekali teman-teman nah ini joltank ini sebenarnya joltanknya barusan dibangun ini sebelumnya disini adalah toko-toko ya oke teman-teman oke teman-teman kita sampai di perempatan limaran perempatan hotel limaran atau perempatan jalan mataram di depan itu masjidnya bagus banget ya itu di dalam masjidnya cuman kecil banget terus ditutup terus dibangun itu sekitar sekitar dua tahunan ya lama kalau gak salah itu lama banget dibangun dibangun nah sekarang sudah jadi kalau gak salah ini tahun kedua setelah jadi tahun kedua beroperasi dan ada parkirnya basement gitu oke masih di jalan mataram disekitar sini itu ada kios-kios sepatu itu masih gak ya kios-kios sepatu kali disini di jalan mataram ini dulu sempat-sempat beli sih disini oh masih ada cuman gak serame dulu eh gak gak serame dulu sekarang cuman tinggal dikit oke saya sampai di perempatan ini tuh ini lampunya mana ya gak kelihatan lampunya oh ini lampunya ada disini sampai di parkir Abu Bakar Ali ini iya dapet arus dari sebelah kiri ini emang gak berhenti ya dari sebelah kiri ini lumayan tersendet arah menuju ke stadion Keridosono atau menuju ke kota baru ya temen-temen ini agak tersendet tersendet nah disini sentra kios-kios helm helm kaos tangan nah disini sentra kios-kios helm kios-kios kue pukis yang sangat terkenal itu masih ada gak ya kue pukisnya sih lumayan mahal oh ini loh kue pukis jadi lumayan mahal juga sih tapi enak dan gede-gede gitu kue pukisnya nah saya sampai di depan stadion keridosono ini saya akan menuju ke galeria mall teman-teman jadi di perempatan galeria mall oke langsung menuju kesana ya oke teman-teman barusan berhenti sejenak sekarang sudah pukul 17 lebih 35 sudah mau maghrib mau buka kuasa tapi ini belum buka kuasa masih dua hari lagi nah di depan itu perempatan galeria mall mudah-mudahan lampunya sudah nyala ya lampu pedestrian yang ada di jalan sudirman ih gelap sekali ya sudah nyala teman-teman bagus kan lewat sini ini kayaknya jalannya pelan-pelan aja ya sambil menikmati lampu-lampu LED nah saya ada juga clocknya tapi yang versi jalan kaki jalan kaki lewat sini wah ini belum nyala ini sebelah sini wah masih belum bagus nih kalau yang sana sudah nyala nah di sebelah kanan itu ada apa namanya museum TNI angkatan darat nanti di sebelah kanan nah ini lampunya belum nyala ini padahal sudah gelap loh ini nah sini juga belum nyala di sebelah kanan sini oke di depan itu perempatan gramedia teman-teman dan di gramedia juga masih gelap tuh gedungnya gedungnya kan biasanya terang banget gitu oke sudah hijau wah ini ada lubang-lubang lagi di sebelah sini sampai jalan nya itu bergelobang gitu karena sering di buka tutup buka tutup nah ini udah nyala nih teman-teman di sebelah sini ah ini belum masih belum nyala daerah sini masih belum nyala daerah sini oke kita sebentar lagi oke kita sebentar lagi akan melewati jembatan gondelayu jembatan yang dibawahnya mengalir sungai Codeng nah ini jembatan gondelayu ini udah sore loh padahal kok belum nyala ya tuh waduh moga-moga karena gak rusak ya cuman belum nyala aja ya udah gelap udah gelap nah kita sampai di Tugu Pal Putih lagi teman-teman Tugunya gelap belum nyala lampunya lampu pedestriannya juga pada belum nyala padahal sudah hampir jam 6 loh ini oke setelah ini saya akan masuk ke jalan Godean nah di jalan Godean ini biasanya rame sekali macet gitu ini adalah Tugu dan kita masuk ke jalan Pangeran Diponegoro tadi pas berangkat juga lewat sini oh coba jangan ke jalan Godeanda ke ini aja dulu ke jalan Magelang oke nanti perempatan pingit saya akan belok ke arah kanan atau ke arah utara teman-teman jadi kita akan lihat bagaimana suasana di jalan Magelang sampai dengan clever Jomber ya kita lihat suasana di sana di jalan Magelang di CCN Jogja City Mall oke 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 saya masuk ke jalan Magelang teman-teman jadi ini jalan Magelang yang paling ujung ya paling ujung selatan soalnya jalan Magelang itu sampai sana sampai Magelang sana nah kita sampai di pertigaan lampu merah Borobudur Plaza nah disini Borobudur Plaza yang sebelah kanan ini teman-teman ini sentra ini sentra senek senek kesel kembali awal ini sentra senek senek enak makanan ringan kalau pagi jadi pasar-pasar pagi-pasar paginya makanan ringan Hai mulai beroperasi itu pukul 2 itu sudah mulai beroperasi sampai subuh nah sebentar lagi saya akan sampai di batas kota teman-teman batas kota Yudja dan Sleman jadi disini ada tubuh-tubuh batas kota biasanya ada lampunya nyala tapi ini masih mati atau emang yang mati ya lampunya nah ini tubuh batas kota mudah-mudahan bisa kelihatan ya di kamera di video Hai Nah untuk wilayah sini sudah masuk ke wilayah Sleman Buang ini satay Ini toko elektronik Lumayan gede ini toko elektroniknya Nah disini ada liquid yang karaoke Liquid family yang khusus karaoke dan cafe-cafe Cuman bukanya yang siang hari Nah disebelah kanan ini ada PPRI Daerah istimewa Yogyakarta teman-teman Nah disekitar sini lumayan tersendat Karena ada due turn Buat nyebrang-nyebrang begitu Terus nanti akan tersendat lagi Di sekitaran lampu merah Selokan Mataran Nah itu akan tersendat lagi Lalu lintasnya Wah Vespa Motor mahal Mr. Burger Ini Mr. Burger pusat nih Sudah mahal teman-teman Nah ini tersendat Ini tersendatnya karena Ada mobil-mobil yang muter gitu Dan ini akan tersendat lagi Karena lampu merah Selokan Ya begitulah Oh harang Apa ya ini Korea-Korea apa ya Masakan Korea Oh harang 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 Tuh lampu merahnya jauh banget Udah hijau Pasti kena merah lagi Ini mending nih malam hari Kalau siang Wah disini tuh panas banget Kalau kena macet gini Soalnya gak ada Pohon-pohon kan Wah untung bisa Merangsek Sampai depan nih Lumayan Soalnya disini Perempatan kan Perempatan Cuman Yang dari arah kanan dan kiri Itu lampu merahnya itu bareng Teman-teman Lampu merahnya bareng Jadi kayak Pada rebutan itu Kayak pada rebutan akhirnya Jadi sedikit Waktunya Nah setelah sini juga lancar kan Ya titik kemacetan Ya titik kemacetan Di jalan Magelang Cuman itu teman-teman Ya nanti di sebelah kiri itu nanti Jogja City Mall Ya udah lama gak ke Jogja City Mall Disini ada KFC Terus ada Indugrosir Ini ada Ini gacuan baru ini Gacuan Kemarin Baru di Tentel-tentelin lampunya Sekarang sudah Beroperasi Ini gacuan Kalau gak salah itu kepunyaan Bossman Bossman menarik digul Ini gacuan Oke kita sampai di Flyover Jogger teman-teman Dan suasana lalu lintasnya Seperti ini Lumayan Tersendet juga Tapi juga gak macet-macet amat sih Masih taraf wajar Cuman kalau daerah sini Anu ya Gelap Gelap banget nih Biasanya disini rame Lampu-lampunya rame Oke saya akan muterin aja ya teman-teman Ini muterin Bunderan Flyover Jomber Dan ini gelap banget nih Wah Mudah-mudahan videonya bisa Lumayan jelas Walaupun lolat ya Oke teman-teman Untuk perjalanan Atau jalan-jalan saya Karena gabut Saya closing sampai disini ya Tadi sudah Startnya dari Apa namanya Dari Pingit Terus balik ke Pingit lagi Terus mengarah Ke utara Gajomber Sudah ke alun-alun utara Alun-alun selatan Ya Untuk lalu lintasnya Seperti itu Dan sekarang ini di depan Indogrosir nih Macet Ini banyak yang mau masuk Indogrosir ini Oke saya closing sampai disini Terima kasih sudah Menonton dari awal sampai akhir Sampai jumpa di 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 awal sampai akhir